Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 21 Maret tahun 2023, Renungan firman Tuhan pagi hari ini diberi judul Anugrah yang berharga. Didasarkan dari Kitab Kejadian Pasal 25 Ayat 27-28 Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Isak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ripka kasih kepada Yaakub. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat dikasihi Tuhan, tidak ada dua orang yang persis sama di dunia ini. Bahkan anak kembar pun tidak sama persis di dalam hal sifat, keinginan, talenta, dan sebagainya. Setiap orang diciptakan berbeda dengan potensi dan keberadaannya masing-masing, yang memang unik dan tidak dapat dibandingkan. Kecenderungan orang tua yang secara sadar atau tidak sadar sering membandingkan anak-anaknya dapat menjadi sebuah pengalaman yang melukai hati anak. Selain itu, ada juga potensi persoalan terkait relasi persaudaraan di antara anak-anak yang sering diperbandingkan. Setiap orang tua tentu memiliki harapan atau keinginan akan menjadi apa anak-anaknya kelak. Dengan harapan-harapan itu, orang tua mendidik dan membentuk karakter anak-anaknya. Sekalipun demikian, kondisi setiap anak tidak selalu mampu memenuhi standar orang tuanya. Misalnya, anak-anak yang memiliki bakat seni merasa tidak sanggup untuk mengikuti kemauan orang tua yang ingin mereka sekolah kedokteran. Anak-anak yang berprestasi dalam bidang olahraga mungkin ada yang tidak dapat memenuhi keinginan orang tuanya untuk berprestasi di bidang akademik. Sekalipun mereka telah berusaha sekeras mungkin. Hari ini, kita diingatkan bahwa setiap anggota keluarga kita adalah anugerah yang Tuhan percayakan di dalam rencananya yang indah bagi masa depan kita yang penuh harapan. Betapapun berbedanya sifat dan potensi anak-anak kita, mereka masing-masing tetap berharga. Setiap anak adalah pribadi yang utuh yang perlu kita rangkul dengan segala keunikannya agar potensi-potensi yang baik dapat tumbuh di dalam diri mereka dan persaudaraan di antara anak-anak kita pun terjalin dengan akrab. Dalam kejadian pasal 25, kita membaca bahwa Ripka dan Ishak terjatuh pada sikap memihak salah satu anak. Pada ayat 28, dikatakan bahwa Ishak sayang kepada Esau, sedangkan Ripka kasih kepada Yaakub. Di kemudian hari, saat Yaakub dan Esau sudah beranjak dewasa, suasana keberpihakan ayah pada anak yang satu dan keberpihakan ibu pada anak yang lain yang telah terbangun sejak anak-anaknya masih kecil ini ternyata berperan di dalam memperumit masalah keluarga mereka. Sehingga mulai hari ini, mari lihatlah anak-anak kita sebagai pribadi yang utuh di dalam segala keberadaannya. Pandanglah mereka sebagai anugerah Allah yang berharga, yang tidak hanya membutuhkan didikan dari orang tua, tetapi juga dapat membuat orang tua belajar banyak hal dan menjadi lebih bijaksana. dengan saling menerima anggota keluarga, dengan segala keunikannya, kita menghargai, kita merawat anugerah Allah itu. Dan kiranya kita pun mampu mempertanggungjawabkan anugerah itu kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, Engkau telah mengingatkan kami, bahwa keluarga kami adalah anugerah dari Tuhan yang harus kami jaga. Bagaimanapun perbedaan dari anak-anak kami, itu semua adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan.